2 dan 3 Maliaki Kita akan baca Berapa-berapa? Dua versi sekaligus saja Maliaki pasal 1 Ayat 2 dan 3 Mari kita bersuara semua Dengan bersuara keras 1, 2, 3 Aku berasih kamu Beratuhkan Beratuhkan berkata Bukan beratuhkan Bukan beratuhkan Lebih keras Dan 3 Ayat 3 Baik, ini di versi saya Kalimatnya beda Tapi kurang lebih Aku mengasihi Jakub Dan membenci Esau Serta membuat Pegunungannya menjadi tanus Satu lagi ayat Yang barangkali kita sudah tahu semua Ya Dapat Juhan 3 Ayat 16 Mari kita bacakan Supaya lebih jelas Karena begitu besar Semuanya dikasih Tuhan Semuanya dikasih Tuhan Amin Amin Ayat yang Maliaki bilang Aku mengasihi Jakub Dan Membenci Esau Saya bilang Filih kasih Kenapa? Di satu sisi Tuhan bilang Aku mengasihi dunia ini Begitu besar Sampai Dia serahkan Saya gak mungkin Bayangkan Bagaimana Saya bisa menyerahkan David Anak saya Satu-satunya itu Untuk Dia uang hanya sedikit Tapi dia Mau berikan itu Saya bilang Saya gak mau korbankan Anak saya Hanya untuk Ngasih uang Apalagi ini Mengorbankan nyawanya Bapak di solga itu kasih Karena begitu besar Kasihnya akan dunia ini Nah sekarang saya tanya Kenapa Tuhan kok Di satu sisi Dia bilang Dia mengasihi Semuanya Sampai menyerahkan Anaknya yang tunggal Tapi di sisi lain Dia bilang Aku mengasihi Jakub Tapi menyesal Nah ini Ini yang mau kita pelajari Ada prinsip Ada jalan Tuhan Yang penting Kita ketahui Yang pertama Sudara ku Udah pastilah ya Tuhan mengasihi semuanya Tapi Untuk zaman ini Nah ini saya bilang Untuk zaman ini Tuhan Memang pilih kasih Kenapa dia pilih Abrahang Gak pilih yang lain Kenapa dia pilih Israel Kenapa gak pilih Bangsa yang lain Kenapa dia pilih Daud Orang yang Isai pun gak Anggap dia Karena anak Isai Ada 8 Ada 7 8 itu Satu-satu Samuel pilih Eliab datang Gini-gini Isai pun gak Pandang Daud Karena Daud itu Yaudah kau jaga aja Domba Tapi Tuhan pilih Tuhan pilih Daud Kalau dia pilih Daud Berarti dia tolak yang lain Itu Itu artinya Kalau dia pilih saudara Berarti dia tolak yang lain Ada yang bilang Enggak Dia pilih saya Tapi gak tolak yang lain Nah itu bohong Kamu Kamu Arman Kamu mau kawin Kamu pilih nanti Misalnya ada 3 gadis Kau pilih 1 Berarti yang 2 Kau tolak kok Kau pilih Hah? Kau pilih Iya lah Udah pasti Kalau kau pilih yang 1 Tolak yang lain Itu normal Jadi Saudara ku Ada satu prinsip Yang penting disini Kenapa Tuhan Kau pilih kasih Di zaman ini Memang dia itu Butuh orang Untuk menyelamatkan Seluruh dunia Dia gak mau kerja sendiri Sebenarnya dia bisa Kerja sendiri Tuhan bisa menyelamatkan Dia kerja sendiri Gak lewat orang Bisa dia Tapi di zaman ini Dia pilih dulu Sebagian orang Sebagai buah sulung Baru melalui buah sulung ini Mengasih yang lain Jadi Cara Tuhan Lucu memang Dia gak langsung Menyelamatkan semua Tapi dia tahapan Bertahap Di zaman ini Dia pilih dulu Syukur Sebenarnya Saudara saya Terpilih Ya Bukan karena Kita lebih baik Dari orang yang sebelah Atau yang di jalan-jalan Belum tentu loh Karena Barangkali Mungkin orang lain itu Kalau saya pikir Banyak yang lebih bagus Dari kita Betul gak? Betul Dia lebih rajin Betul gak? Betul Kalau kadang-kadang Saya pikir Kenapa Tuhan pilih kita Karena dia pilih kasih Ya Kalau kita terpilih Karena kita baik Ya wajar-wajar Enggak ini Enggak Dia pilih kasih memang Dan dia tentukan Saudara-saudara saya Untuk menjadi Buah sulung dulu Dengan maksud Nanti semuanya selamat Nanti semuanya dikasih juga Tapi untuk zaman ini Pilih kasih Ya Nah Karena banyak orang bilang Kalau pilih kasih itu Enggak bagus ya Betul gak? Betul Saya mau bilang dulu Tuhan itu pilih kasih Ternyata gak bisa lagi bahkan Karena ini yang kita bilang Aku mengasih dakum Membenci esau Aku pilih daun Enggak pilih elia Sudah pasti Sekarang masalahnya Gimana respon kita Terhadap jalan Tuhan ini Ini udah jalan Tuhan Bahwa di jalan ini Dia cuma pilih sebagian orang Itu gak bisa Serah Ngemosang Talgian Enggak bisa Hanya sebagian orang ini Dibentuk Untuk menjadi peduli Dengan orang lain Sampai semua manusia selamat Nah sekarang Pertanyaan saya begini Bagaimana respon kita ini? Karena bagaimanapun Kita akan menemukan Memang Jujur aja lah Akan ada orang-orang Di atas kita Yang memang Pilih kasih Mau gak mau itu Ya Kalau kita ada Ceritanya gini Kalau orang Batak Ini karena bapak saya Untung saja dia bapak saya terpilih Karena gini Hukum saya Hukum saya itu kakak Dia punya anak Laki-laki 6 Enggak mampu dia Sekolahin semuanya Jadi setelah dia pilih satu Dikorbankan lah yang lain Suruh kerja di ladang Untung-untung Yang terpilih itu bapak saya Sehingga bapak saya Bisa disekolahin Di Dokja Untuk jadi insinyur Zaman dulu Insinyur udah Bagus Yang lain ini Mana Protes Saya Saya ini Bapak kuasa yang di atas Abang bapak saya itu Sampai Udah jadi mayak Hukum saya Enggak mau dilihat Wah tuh Dendamnya Luar biasa Pilih kasih Wah Nah sekarang gimana Saudara meresponnya Bagaimana Saudara pasti Ketemu orang Dimana saudara Tidak dikasih Seperti dia Betul gak Betul gak Betul Ayolah Kita sama-sama Merasa Diri kita kok Dipelakuan tidak adil Betul gak Weli Nah Ada sebagian disini Mencintai mas Lebih daripada Mencintai kamu Betul gak Kau bagaimana Responmu Itu pertanyaannya Hah Kamu-kamu Kayak Kayak bapak Bapak tua saya Sampai mayak Mayak Hukum saya pun Gak dilihat Gak mau dilihat Karena dendamnya Jadi Bapak Bapak tua saya itu Jadi tentara Tentaranya juga Tentara Tentara Kelas-kelas Apalah Tokal Kayak itu Begitulah Jadi Responnya Saya lihat Waduh Gimana Semua yang merasa Disini diperlakan adil gak Enggak Bidur aja lah Kau diperlakan adil gak Enggak kan Itu gak Saya pecat kamu Saya bikin kamu Saya tahu Kamu yang terbaik Eh Kalau saya mau Jujur Saya mesti kasih tahu Kau orang yang bagus Kau jadi hamba Tuhan yang matah Kamu tindak Kamu punya Kerajinan bagus Kamu punya Sifat bapak Yang terbaik Bisa mengayung Bersyukurlah Ada kalau perempuan Kalim sama kamu Bersyukurlah Bersyukurlah Tidak masuk di hati Tidak masuk di hati Puji Tuhan Itulah dia yang orang terbaik Beri dulu keputangan Bayangkan Sudah saya perlakukan begini Karena banyak orang bilang Itu orang yang terbaik Saya tahu Saya disini Masih banyak manusia Lebih malas dari kamu Masih banyak Masih disini Lebih Berenset dari kamu Kok gak diberangkan begitu Kok kamu Saya bilang justru Tapi dalam hati saya Orang yang baik Itu perlu dihajar Supaya dia lebih baik Kalau kamu Anak Tuhan Yang dikintai Tuhan Kau akan susah Kau gak bisa sembarangan Kayak kadang-kadang Merasa kau gak adil Kenapa banyak Mbak Tuhan Sudah malu Melayani 5 tahun 6 tahun Silahkan enak hidupnya Saya ini 38 tahun Di panggil Tuhan Ya begini Begini terus Makin turun malah Orang dekat saya Dia bilang Eh Gak ada berkacik Kok bang Hidup makin turun Gak adil Tapi saya mikir Gimana respon kita Ini pertanyaannya Kau mau protes gak Ini nih Manusia itu Saya bilang ya Kalau kita protes itu Sebenarnya kita gak dikini Tuhan Gimana Mau protes gak Dengan situasi ini Dengan kondisi ini Kita protes Kita gak terima Kita berontak Nah ini Hah Gimana nih Ya Disinilah kita belajar Disini kita belajar Bagaimana Tuhan Aku terima Aku ucap syukur Ini Saya melihat Yang dibikin Yang dibikin jatuh ini Ada dua Pertama dia mencuri Hak kesulungan Oh mencuri Berkah Iya itu Ya Dia jatuh ini Masak Kalau jual jual Hak kesulunganmu ya Kalau gak Gak kasih Dijual hak kesulungannya Yang kedua Berkat aturannya Buat esau Dicuri sama jatuh Tapi si esau ini Ketika 20 tahun Dia berjalan Esau Waktu esau datang Dabuk udah ngaku Karena dia pikir Esau ini dendam Mama saya Kasihlah saya Habis ini Karena esau datang Dengan 400 orang Mau nemuin jatuh Akhirnya Dabuk udah bikin rencana Begini-begini Tahu-tahu Si esau datang Dia lari Dia peluk Wah saya lihat Inilah esau ini Ya Dia gak dendam Dengan apa yang Kecadilan itu Dia bisa Peluk adanya Berdamailah mereka Tangis menanis lah Ya Waduh saya lihat ini Ini luar biasa esau Dan esau itu Jauh lebih bagus Secara manusia Dibanding jatuh Bayangkan Esau itu seorang pemburu Gakak Kekasah dia Maco Istilahnya laki-laki Kalau jatuh itu banci Senangnya dikemat Masak Betul lah Betul gak Yang kedua Esau itu Dekat sama bapanya Kalau orang dekat sama bapanya Biasanya Gakak Jantan dia Gakak Anak mami Nah Bisa dibayangkan lah Kalau anak mami itu Banci-banci yang Ada dekat satu teman saya Anak mami Jadi senangnya bergaulnya sama perempuan Sampai sekarang gak kami Saya pikir Ah jati loh Kalau dekat-dekat sama mama Ini senang kami Karena dia Gak suka dengan jantan Saya paling senang Orang laki-laki itu jantan Mukanya makin hitam Makin hitam Dalam Dalam Laki-laki itu jantan Bagus Ya Oke Jadi Jako Esau Memberi respon yang bagus Saya rindu kita disini lah Ayo lah Kita beri respon yang bagus lah Ya Terhadap jalan Tuhan Beginilah jalan Tuhan Ya Kau akan dibentuk Kau akan diperlakukan tidak adil Saya ini merasa Diperlakukan tidak adil Tuhan bikin saya Terkena masalah Sedemikian Kalau saya buka mulut Kasih tahu Persoalannya Tak ada orang yang percaya Saya diam Saya sakit Ini Tuhan Saya bilang gak ada ini Tapi saya ingat Tuhan Yesus Iya Emang Tuhan Yesus Diperlakukan adil Enggak Tapi dia bisa Ini saya Do'wah yang perlu Tutup mulut Biarlah itu Berjalan Akhirnya Karena dia Pikul salib Salib itu rupanya ini Saudara dibentuk Tuhan Ditaruh dalam posisi Dimana Engkau direndahkan orang Engkau disalahkan orang Engkau dianggap Kau dianggap berkati Engkau dianggap Pendosa Engkau dianggap Macam-macam Tapi ketika Kau ngomong Bukan ngomong Kau gak bisa Orang Tidak ada yang percaya Terpaksalah Engkau terima Lain Tentang Tapi banyak orang Berontak Jangan Banyak orang Berontak Tapi kita akan Ditaruh pada posisi Seperti Yesus itu Di taman kecemanan Engkau ada yang Tolong Yesus Berjagalah dengan aku Doa Satu jam aja Petrus Jakobus Jalan Tidur Gak bisa Barang satu jam Hanya nemenin Hanya Kadang-kadang Saya pikir Saya sedang Ada masalah Ada kak Satu orang Disini Yang Waktu itu Sama Datang Tapi Suara orang Sudah Gitu Satu kali Lelah Dia Sangat Menghibur Saya Pas Saya menghubah Dia Tahan Dia mengatakan Satu kalimat Yang Menghiburkan Saya Saya bilang Tapi ya Masalah begitu Banyak kan Sudah Banting tulang Kimpinan Tetap Salah Gimana nih Siap Di peluang Tidak adil Kali Kata Mengucap Sungguh Amin Ini jalan Tuhan Memang Yesus juga Di peluang Tidak adil Kita Akan Di peluang Tidak adil Aktif Entah oleh Lembaga ini Entah oleh Tuhan Entah oleh Siapa Pokoknya Amin Kita akan Dibanggung Tidak adil Tapi kita Tidak boleh Dendam Tidak boleh Protes Kita jadi Domba yang Keluang Nanti Setelah kita Pukul Sarih Sedemikian Akhirnya Adalah Mahkota Amin Adalah Mahkota Tuhan Berikan Kepada Kita Jadi Sekarang Saya rindu Ini Ini Pengharapan Kalau boleh Boleh kan Kasih pengharapan Semoga Kalian ini Belajarlah Bersyukur Belajarlah Berterima kasih Belajarlah Kaling memperhatikan Bagaimana Supaya Kondisi kita Lebih enak Lanjut Oke Amin Ini Jalan Tuhan Bahwa Dia pilih Sebagian orang Di jaman ini Supaya Orang di jaman ini Dipentuk Secara tidak adil Nanti Dipakai Tuhan Untuk menyelamatkan Yang Puji Tuhan Haleluya Mari kita Pakai Berdiri Selamat menikmati